Oke selamat datang kembali di channel gue tentang spray painting ini Kita langsung ke tepinya aja Di video kali ini gue pengen sharing tentang perbedaan dari kompresor yang ada di sebelah kanan ini Versus yang ada di kompresor kecil yang di sebelah kiri ini Jadi kita langsung mulai aja Karena memang waktu itu gue sempat juga menjelaskan tentang cara menggunakan spray gun dengan kapasitas kompresor yang tepat Yaitu minimal di berapa hape, berapa hape, dan berapa hape Ini yang sekebetulan di sebelah kanan gue ini adalah 3.4 hape atau 550 watt Dan ini adalah mini kompresor yang sebetulnya bukan buat Pekerjaan untuk cat-cat besar tapi lebih untuk kepentingan cat-cat yang kecil aja Dan setelah gue upload banyak banget yang tertarik untuk minta dibahas untuk mini kompresornya ini Karena mungkin cukup imut dan mungkin bisa buat orang yang mau coba mulai-mulai hobi Dan ini adalah kompresor yang gue sudah pakai cukup lama sekitar Gue beli tuh gue masih inget banget gue masih di umur 17, 18, 16 lah sekitar umur 16 Dan sekarang sudah 13 tahun kemudian Walaupun memang pemakaian jarang sering banget gue taruh di tempat-tempat yang tidak seharusnya Disimpan aja kadang berkarat kadang kotor udah sering banget dilap Tapi ini masih bisa kepakai sampai sekarang Cuma sempat ada masalah ada di bagian ininya tapi udah diperbaiki udah gak ada masalah lagi Oke kita langsung ke bagian fisiknya dulu Dari fisik udah kelihatan ya Ini besar, ini kecil Harganya pun juga sudah cukup berbeda Waktu itu gue masih dapat ini di harganya di 800-900 ribuan Cuma mungkin sekarang kalau gue cek di e-commerce Udah di harga yang cukup mahal ada di 1,1 jutaan Di atasnya ini ada kompresornya Jadi ada pengisi udaranya Ada 2 piston Dan dioper ke bawah yang ada tangki Tangkinya sebesar 5 liter Terus ini udah langsung angin pembuangan aja Tidak ada fitur-fitur lain Dan tekanannya bisa sampai 8 bar Kapasitas produksi dari udaranya sendiri Secara yang ditulis di dalam tangki Katanya sih cuma 40 liter per menit Cuma setelah gue coba bandingin dengan kompresor-kompresor lain Yang ada di 3 per 4 HP Itu sebetulnya tidak 40 liter per menit Tapi ada sampai 110 liter per menit Jadi ini produksi udaranya cukup lumayan banyak Nah ini untuk kepentingan spray gun Dan yang sebelah kiri ini Ini adalah mini kompresor Yang secara wattnya Gue lupa ya bentar Gue cek dulu Secara wattnya juga udah berbeda jauh Ini di 150 watt Ini tadi 550 watt Dan untuk produksi udaranya Dia cuma ada di 30 Eh 23 liter per menit Kalau tadi ini 110 liter per menit Ini 23 liter per menit Jadi cuma 1 per 5 nya ya Sesuai dengan watt yang ada Terus ini badannya hanya Dinamo dan piston Jadi penekan udaranya Dan dia tekan ke dalam ini regulator Ini gak ada regulatornya Gue lagi ngepasangin Cuma ini kalau beli dalam paket Sudah dikasih regulator Kita bisa untuk ngatur Tekanan udaranya yang kita mau Dia tidak punya tangki Jadi bener-bener Yang dipompak langsung ditiupin ke dalam Alat semprotnya Kalau tadi ini pakenya spray gun Kalau ini pakenya pen brush Atau air brush Jadi berbeda ya Kegunaannya Ini gue kasih contoh Spray gun tuh seperti apa Spray gun tuh yang seperti ini Yang seperti tembakan Mungkin di video-video gue sebelumnya Udah sering lihat ya Spray gun tuh yang tembakan-tembakan Seperti ini Bentukannya kayak pistol Dan nyemprot Memang rata-rata spray gun itu Minimum konsumsi udaranya Cukup besar-besar Setau gue Seketemunya gue Paling minimal itu udah di sekitar 30-40 liter per menit Jadi Yang ini yang gue pegang sekarang Ini bahkan sampai 150 liter per menit Jadi Konsumsinya cukup boros Bahkan sampai kompresor yang besar pun Yang 110 liter per menit aja Masih tidak sanggup Udah tau ya bedanya Untuk kompresor ini Yang harusnya mungkin lebih besar lagi Lebih bisa untuk spray gun Dan spray gun Tidak akan bisa berfungsi secara sempurna Kalau misalkan kita sambungkan ke dalam Mini kompresor yang kecil Seperti ini Karena balik lagi ke hitung-hitungannya Ini konsumsinya sampai 150 liter per menit Yang Ini Ini sekitar 50 liter per menit Sedangkan Produksinya si mini kompresor Itu hanya di 23 liter per menit Ini di 110 liter per menit Itu Jadi spray gun hanya bisa digunakan Ke kompresor yang Besar-besar aja Jadi mini kompresor Hanya bisa digunakan untuk Pen brush Ataupun air brush Contohnya seperti apa Seperti ini yang gue pegang Jadi ini bentuknya kecil Catnya juga kelihatan ya Tadi yang tabungnya sangat besar Ini jadi tabungnya sangat kecil Cuma segini Dan kita bisa buat ngecat Ini biasanya Lebih kepentingannya Untuk ngecat Objek yang sangat kecil Mungkin kalau yang ada Hobi-hobi Pajangan-pajangan kecil Biasanya ngecatnya Lebih tepat Pakainya pen brush Ataupun air brush ini Atau mungkin kalau ada Pelukis-pelukis Yang suka banget melukis Air brush motor Gambar-gambar sesuatu Bikin tanda tangan Bisa pakai pen brush ini Dan Pen brush ini Sejujurnya gue agak kurang tahu Secara konsumsinya Karena memang Jarang ditulis Kadang untuk di pen brush Ke konsumsi udaranya berapa Tapi selama gue pakai Ke mini compressor Itu sangat aman sekali Nah karena pen brush ini Memang konsumsi udaranya Sangat kecil Kalau Itu bisa dipasang Ke kompresor juga yang besar Jadi kelebihannya ya Ngecatnya jadi Tangkinya lebih besar aja Untuk pen brush ini Jadi pen brush Bisa dipakai ke mini compressor Dan bisa dipakai Kompresor full size Dan kalau Spray gun yang gini Hanya bisa digunakan Ke kompresor Bahkan butuh kompresor Yang sesuai spek juga Untuk menangani Konsumsi udaranya yang tinggi Gak bisa digunakan Ke mini compressor Dan sebetulnya pun Secara ukuran selangnya Dari Mini compressornya Juga sudah dikasih perbedaan Sambungannya hanya sekecil ini Untuk konsumsi udaranya Berarti sangat kecil banget ya Sedangkan terlihat Sangat Beda jauh Kalau dari spray gun Ini udah gede banget Konsumsi udaranya Pasti lebih besar juga Saran digunakan Cocoknya untuk apa Ini untuk ke objek-objek Yang besar Objek yang besar itu Seperti apa Ya pasti minimal Panel-panel motor Itu udah harus Pakainya Spray gun Dan kalau misalnya Yang mini compressor Itu untuk Kepentingan airbrush Atau orang yang suka Miniatur-miniatur Misalkan mobil-mobilan Robot-robotan Patung-patung kecil Ataupun ingin Melukis di atas Panel motor Ataupun panel mobil Ini sangat cocok Untuk mini compressor ini Dan pen brush Kalau ada pertanyaan Apa bisa Kompresor dan spray gun ini Untuk ngecat Objek yang kecil-kecil Bisa Cuman pasti Hasilnya akan sangat Ketebalan Dan sangat boros cat Karena ini Penyemprotannya Sangat kenceng Dengan debit yang sangat banyak Kalau sebaliknya Juga apakah bisa Kita ngecat Mini compressor dan pen brush ini Untuk ngecat panel motor Secara full Panelnya menjadi Misalnya dari warna putih Atau jadi warna kuning Jawabannya Kalau bisa dibilang Bisa Bisa aja Cuman secara ngecatnya Bisa jadi 2 jam Sampai 3 jam Karena hasil catnya Akan sangat kecil Dan juga Catnya juga Nggak akan rata Malah lebih bagus Pake cat kaleng Daripada pake Alat seperti ini Mungkin itu aja sih Sharing gue Untuk perbedaan Kompresor Dan mini compressor Nanti gue akan bikin Konten-konten selanjutnya Lagi Tentang pengecatan Kalau masih ada yang bingung Tentang perbedaan ini Mungkin boleh komen di bawah Nanti gue batu Langsung jawab aja Oke Terima kasih udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye